Nabi SAW mengatakan dalam doa tersebut Dan janjimu ya Allah itu benar Para ulama menyebutkan bahwasanya Janji Allah itu diberikan Dan janji tersebut ditunaikan oleh Allah Ta'ala Dan Allah tidak menyelisihi janjinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Masjid Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah Tidak henti kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala Atas kesempurnaan yang ada pada dirinya Dan juga atas ni'mat-ni'mat yang dilimpahkannya kepada kita semua Salawat beserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta segenap keluarga Dan sahabat-sahabat beliau Serta orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak Amin Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ikhwan dan akhwat Kita masih membahas Hadis dari Qabisah, dari Sufyan, dari Ibnu Jurej, dari Sulaiman, dari Tawus, dari Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Yang pada kesempatan yang lalu atau pada pertemuan yang ketujuh pekan lalu Kita belum selesai mengupasnya Kita akan sempurnakan sedikit baru kemudian berpindah kepada bab yang baru Kepada bab yang baru Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan yang lalu di pertemuan ketujuh Kita sempat mengulas atau membahas hadis dari Ibnu Abbas Bahawasanya dahulu Nabi SAW senantiasa berdoa di malam hari dengan doa berikut Allahumma laka'alhamdu anta rabbus samawati wal-adhi Ya Allah Milikmulah segala puji Karena engkau lah Rabb semesta alam Rabb pemilik langit dan bumi Laka'alhamdu anta qayyimus samawati wal-adhi Wa manfihinna Bagi mulah Milikmulah segala pujian Engkau lah Yang mengurus langit-langit dan bumi Beserta siapa yang ada di dalam keduanya Laka'alhamdu anta nurus samawati wal-adhi Bagi mulah Milikmulah segala pujian Karena engkau lah Cahaya langit dan bumi Qawlukal haq Perkataanmu ya Allah Itu haq Benar Wa wa'adukal haq Dan janjimu benar Wa liqa'ukal haq Dan pertemuan Perjumpaan denganmu itu benar Wa'l-jannatu haqqun Surga Itu benar Wa'l-naru haqqun Neraka pun Juga benar Wa'l-sa'atu haqqun Dan Hari kiamat Itu Benar Allahumma laka aslamtu Wa'bika amantu Ya Allah Untuk mulah Kepada mulah Aku berislam Dan dengan mulah Atau kepada mulah Aku beriman Wa'alaika tawakkaltu Dan kepadamulah Aku bertawakkalt Dan kepadamulah Aku berinabah Telah kita sebutkan Jelaskan makna dari Inabah Pada pertemuan Ketujuh kemarin Wa'bika khasamtu Dan karna mulah Aku Berselisih dengan orang-orang Yang enggan Beriman kepadamu Ataupun Kepada orang Yang Enggan taat kepadamu Wa'ilaika haqamtu Dan kepadamulah Aku berhukum Faghfir li ma'qaddamtu Wa ma'akhartu Maka ampunilah Dosa-dosaku yang telah berlalu Maupun yang mendatang Dosa Dan wa'asrartu Wa'a'lantu Demikian pula Dosa-dosa yang ku nampakkan Maupun ku sembunyikan Anta ilahi Engkau lah Ilahku Sesembahanku Yang haq La ilaha li ghayru Tidak ada Tuhan yang ku sembah Ku mengabdi kepadanya Ku tunjukkan Perhambaan diriku Kepadanya Ku tunjukkan Kerendahan diriku Kepadanya Kecuali hanya engkau Ya Allah Baik Jemaah sekalian Yang dimulai oleh Allah Saya meletakkan Batas Di Kajian Atau di buku kita Kita terhenti Pada pertemuan yang lalu Pada Penggalan hadis Nabi SAW Atau penggalan doa Nabi SAW Qawlukah Hak Perkataanmu Ya Allah Benar Kemudian Kita akan membahas Pada pertemuan yang ke-8 ini Kita lanjutkan sedikit Apa yang tersisa Dari hadis Ibnu Abbas Kemarin Dimana Nabi SAW Mengatakan dalam doa tersebut Wa'aduka Hak Dan janjimu Ya Allah Itu benar Para ulama menyebutkan Bahwasanya Janji Allah itu Diberikan Dan janji tersebut Ditunaikan Alih Allah Ta'ala Dan Allah tidak Menyelisihi janjinya Allah tidak Menyelisihi Janjinya Kemudian Perkataan Nabi Selanjutnya Perjumpaan Menyebutkan perbuatan Perbuatan baik Dan buruknya Selama hidup di dunia Selama diberi kesempatan Untuk menghirup nafas Dan menikmati Fasilitas hidup Yang Allah berikan Di muka buminya Dan Akan mendapatkan Balasan Dari Perbuatan Perbuatan tersebut Jika perbuatan baik Akan mendapatkan Kebaikan pula Jika perbuatan buruk Maka akan mendapatkan Balasan yang buruk pula Kemudian Perkataan Nabi Selanjutnya Dan ini masih berkaitan Dengan perjumpaan Dengan Allah Ta'ala Wal jannatu hakkun Wal naru hakkun Ya Allah Aku mengimani Mengakui Dan meyakini Sepenuhnya Jannah Surga Itu Benar Dan neraka Itu Benar Dan surga Dan neraka Merupakan Tempat Keabadian Tempat Keabadian Bagi penghuni Masing-masing Rumah tersebut Surga Rumah Orang-orang Yang beriman Yang mendapatkan Balasan kebaikan Dan neraka Rumah Bagi orang-orang Yang enggan beriman Kepada Allah Jalla wa'ala Selama di dunia Baik Terkait masalah Surga Dan neraka Kita sedikit Menyinggung Mengenai Masalah Apakah surga Dan neraka Itu sudah Ada Ataukah Belum Diciptakan Dan nanti Di hari Kiamat Ketika Seluruh Makhluk Dibangkitkan Dari kuburnya Masing-masing Dan digiring Ke padang Mahsyar Kemudian Menunggu Untuk Dihisap Di sidang Masing-masing Oleh 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 Allah Baru 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 Kemudian Selesai Hisab Timbangan Digiring Masing-masing Ke Tempatnya Masing-masing Ada sebuah Pertanyaan Atau sebuah Pembahasan Dimana Apakah surga Dan neraka Sudah ada Saat ini Ataukah Belum ada Apa kira-kira Jawabannya Sudah ada Atau belum Baik Betul Para ulama Tetapi disini Memang ada Perbedaan Pendapat Di kalangan Para ulama Apakah surga Itu sudah Surga dan neraka Itu sudah ada Ataukah belum Tetapi Pendapat yang Diambil oleh Kebanyakan Ulama Yang Muhakqiqin Yang betul-betul Mengkaji Permasalahan ini Seperti Ibn Caimiyyah Ibn Qayyim Az-Zahabi Rahimahumullahu Ta'ala Mereka Mengambil Pendapat Setelah Mengkomparasikan Pendapat-pendapat Yang ada Mereka Menilai Bahwasanya Surga Itu Dan neraka Itu Sudah Ada Sudah Allah Ciptakan Sudah Allah Ciptakan Kemudian Timbul Pertanyaan Yang lain Dan Pertanyaan Ini Berasal Dari Kelompok-kelompok Yang Mengedepankan Metode Akal Mereka Mengatakan Dan Mereka Mengingkari Surga Dan neraka Itu Sudah Ada Mereka Mengingkari Kenapa Karena Mereka Mengatakan Kalau Surga Dan neraka Itu Sudah Sudah Tercipta Kalau Surga Dan neraka Itu Sudah Ada Nanti Berarti Di hari Kiamat Allah Hancurkan Dan Allah Ciptakan Kembali Berarti Secara Logika Secara Nalar Sia-sia Keberadaan Atau Wujud Dari Surga Dan Neraka Sekarang Nah Ini Alasan Mereka Ini Alasan Kelompok Yang Memakai Metode Logika Atau Mengedepankan Akal Dalil Akli Nah Bagaimana Para Ulama Menyebutkan Atau Mengkritisi Atau Mengkantar Penyataan Atau Subhad Seperti Ini Para Ulama Menjelaskan Bahwasanya Surga Dan Neraka Itu Sudah Ada Saat Ini Surga Dan Neraka Itu Sudah Diciptakan Oleh Allah Ta'ala Sudah Ada Hal Ini Berdasarkan Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mendengar Suara Terompah Bilal Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melihat Rumah Atau Istana Khadijah Dan Beberapa Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Lantas Bagaimana Menyikapi Pernyataan Mereka Yang Mengatakan Nanti Di hari Kiamat Allah Akan Menghancurkan Seluruh Makhluk Mereka Berdalil Dengan Firman Allah Ta'ala Yang Berbunyi Kullu Man Alayha Fan Semua Yang Ada Akan Fana Akan Binasa Akan Hancur Dan Hanya Tersisa Wajah Rabbimu Saja Nah Jemaah Sekalian Dimulikan Oleh Allah Dalam Pembahasan Ini Ini Agak Mendalam Sedikit Namun Para Ulama Menjelaskan Bahwasanya Tafsiran Ayat Ini Adalah Semua Yang Allah Putuskan Semua Yang Allah Takdirkan Dari Kalangan Makhluk Itu Fana Atau Binasa Tetapi Ada Sebegelintir Makhluk Yang Allah Ibqa'uhu Allah Tetapkan Ia Tetap Ada Contohnya Para ulama Menyebutkan Seperti Surga Dan Neraka Arsnya Allah Ta'ala Itu Tidak Hancur Arsnya Allah Ta'ala Allah Tetapkan Tetap Ada Ketika Allah Menghancurkan Alam Semesta Ini Jadi Bukan Berarti Makhluk Makhluk Ini Itu Kekal Bukan Tetapi Allah Yang Mengizinkan Mereka Allah Yang Memutuskan Mereka Ini Untuk Tetap Ada Jadi Perlu Diperhatikan Dalam Menyampaikan Masalah Ini Sebagian Mengatakan Bahwasanya Surga Dan Neraka Ars itu Mereka Kekal Diantara Makhluk Yang Kekal Ini Keliru Atau Kurang Mengedepankan Adab Ketika Menyebutkan Makhluk Makhluk Ini Mereka Mereka Bukan Kekal Bahasanya Hanya Sedikit Dirubah Mereka Bukan Kekal Karena Yang Kekal Itu Hanya Allah Mereka Diberikan Takdir Oleh Allah Untuk Tetap Ada Di Samping Makhluk Makhluk Yang Lain Dibinasakan Atau Dihancurkan Nanti Di Hari Kiamat Kelak Lihat Disini Betapa Ulama Akidah Mereka Memperhatikan Termasuk Dalam Lafat Kalimat Kita Menyebutkan Makhluk Makhluk Ini Nah Jemaah Sekalian Dimulaikan Oleh Allah Itu Terkait Surga Dan Neraka Pendapat Yang Paling Kuat Dalam Hal Ini Berdasarkan Pendapat Mayoritas Para Ulama Adalah Surga Dan Neraka Itu Telah Ada Saat Ini Dan Terus Ditambah Atau Dihias Oleh Allah Jadi Setiap Hambanya Yang Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Dan Dimana Diantara Keutamaannya Adalah Tumbuh Satu Pohon Indah Di Surga Kemudian Dalam Hadis Yang Lain Ketika Seorang Hamba Atau Seorang Orang Tua Diambil Anaknya Anak Kecil Dicabut Nyawanya Oleh Allah Ta'ala Berpisah Berpisah Untuk Selamanya Dengan Anaknya Anak Kesayangannya Kemudian Hamba Ini Mengucapkan Istirja Dan Memuji Allah Ta'ala Hamidaka Wastarja Hamba Ini Begitu Mendapat Musibah Berupa Kematian Anak Kesayangannya Yang Masih Kecil Belum Balik Kemudian Allah Ta'ala Dalam Hadis Tersebut Menanyai Kepada Para Malaikat Apakah Kalian Telah Mencabut Nyawa Dari Anak Hamba Kata Malaikat Iya Dan Allah Lebih Tahu Kemudian Allah Ta'ala Mengatakan Apa Yang Dilakukan Oleh Hamba Ku Tadi Para Malaikat Menyebut Hamba Ini Mengucap Istirja Dan Banyak Memujimu Ya Allah Maka Kemudian Allah Ta'ala Memerintahkan Untuk Dibangunkan Sebuah Rumah Atau Sebuah Istana Di Dalam Surga Dan Dinamai Dengan Baitul Hamdi Namanya Bait Alhamd Rumah Pujian Atau Istana Pujian Untuk Hamba Tersebut Baik Jemaah Sekalian Yang Dimulai Allah Dan Itu Terjadi Pada Waktu Waktu Terjadi Pada Hari Ini Terjadi Pada Besok Terjadi Dan Ketika Seorang Hamba Memuji Allah Ta'ala Atas Musibah Yang Menimpanya Maka Dibangunkanlah Istana Di dalam Surga Allah Ini Salah Satu Istimbat Pendapat Yang Dipakai Oleh Para Ulama Mereka Mengambilkan Dasarnya Dari Hadis Hadis Tadi Diantaranya Hadis Yang Tadi Ketika Seorang Hamba Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Dan Seterusnya Maka Akan Dibangunkan Atau Ditumbuhkan Pohon Di Surga Bagi Hamba Tersebut Baik Jemaah Jemaah Sekalian Jemaah Sekalian Yang Yang Dimulihkan Allah Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Menyandarkan Menyandarkan Seluruh Urusan Dan Memasrahkannya Kepada Allah Ta'ala Kemudian Tawakal Tersebut Juga Harus Dibarengi Atau Hakikat Tawakal Selain Kepasrahan Hati Kepada Allah Ta'ala Ia Juga Harus Dibarengi Dengan Badlul Asbabi Dengan Mengerahkan Usaha Dengan Mengerahkan Usaha Dan Ini Banyak Potretnya Banyak Contohnya Nabi Sallallahu 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 Merupakan Manusia Yang Paling Besar Tawakal Kepada Allah Ta'ala Tetapi Ketika Hendak Berperang Apa Yang Dilakukan Nabi Pakai Baju Biasa Datang Tanpa Pedang Tanpa Apa Tidak Nabi Sallallahu 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 Makai Baju Perangnya Makai Helem Perangnya Pelindung Kepalanya Dan Itu Merupakan Akh Dul Asbab Mengambil Sebab Keselamatan Nah Jemaah Sekalian Yang dimulikan Dua Allah Dan Banyak Contoh Di kalangan Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallallahu Paham Tentang Agama Ini Tapi Tidak Menuntut Ilmu Maka Itu Bukan Mengerahkan Daya Mengerahkan Usaha Untuk Meraih Sebab Ilmu Meraih Sebab Sebab Rizki Baik Jemaah Sekalian Yang dimulikan Dari Allah Demikian Pula Perkataan Nabi Sallallahu 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 Wa Ilaika Anabtu Dan Kepadamulah Aku Berinabah Dan Berinabah Telah Kita Sebutkan Tadi Menuju Mengingat Allah Ta'ala Terkadang Kita Lupa Pada Sore Hari Kita Zikir Sore Atau Zikir Petang Hari Kemudian Kita Ingat Nah Itu Salah Satu Bentuk Inabah Atau Diartikan Pula Yang Kedua Adalah Inabah Adalah Kita Melakukan Dosa Kemudian Kita Ingat Sadar Kemudian Kembali Bertawbat Kepada Allah Dari Dosa Tersebut Itu Merupakan Inabah Atau Ibadah Inabah Kepada Allah Baik Jemaah Sekalian Yang dimulikan oleh Allah Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Ya Allah Mengutarakan Hajatnya Setelah Melakukan Atau Menyebutkan Puji-pujian Kepada Allah Ta'ala Menyebutkan Kondisi Dirinya Dimana Beliau Betul-betul Pasrah Memasrahkan Urusannya Kepada Allah Ta'ala Beliau Mengutarakan Hajatnya Pintanya Kata Nabi Sallallahu Sallam Ya Allah Ampunilah Dosa-dosaku Yang lalu Maupun Yang Nanti Dan Jemaah Sekalian Yang dimulikan oleh Allah Disini Disini Ada Sebuah Pembahasan Menarik Dimana Ini juga Diangkat Di dalam Buku-buku Akidah Para Nabi Alayhimussalam Apakah Mereka Maksum Maksum Itu Terjaga Tidak Melakukan Kesalahan Atau Dosa Sama Sekali Dalam Segala Hal Ataukah Mereka Terjaga Dalam Beberapa Hal Saja Nah Ini Juga Menjadi Pembahasan Para Ulama Terhusus Pembahasan Akidah Terkait Kenabian Dan Pendapat Yang Diambil Oleh Sebagian Besar Ulama Adalah Pertama Para Nabi Itu Mereka Dan Ini Merupakan Kesepakatan Para Ulama Para Nabi Itu Mereka Terjaga Maksum Dalam Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Risalah Mereka Yang Berkaitan Dengan Risalah Mereka Jadi Perintah Allah Syariat Ini Itu Semua Para Nabi Tidak Melakukan Kesalahan Di Dalamnya Tidak Lalai Di Dalamnya Semuanya Telah Tersampaikan Dan Para Nabi Tidak Melakukan Kesalahan Dalam Penyampaian Risalah Pesan Dari Allah Ta'ala Kepada Umat Manusia Ini Disepakati Kemudian Turun Yang Kedua Permasalahannya Terkait Dosa Besar Apakah Para Nabi Terjaga Dari Melakukan Perbuatan Dosa Besar Ataukah Tidak Nah Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Mengatakan Mereka Maksum Terjaga Dari Perbuatan Dosa Besar Seluruhnya Ada Yang Mengatakan Mereka Dalam Hal Ini Mereka Seperti Manusia Kebanyakan Manusia Biasa Melakukan Dosa Besar Ini Pendapat Pemasalahan Yang Kedua Kemudian Ada Pendapat Yang Ketiga Dalam Pembahasan Yang Kedua Ini Dimana Disebutkan Bahwasanya Para Nabi Alaihimussalam Dan Ini Yang Nampaknya Lebih Kuat Wallahu Ta'ala A'lam Para Nabi Terjaga Dosa Dosa Besar Apalagi Dosa Dosa Yang Mem Membuka Celah Ketidakpercayaan Orang Kepada Mereka Seperti Dosa Besar Itu Berdusta Para Nabi Alaihimussalam Tidak Ada Yang Melakukan Dosa Seperti Ini Berdusta Kenapa Ketika Mereka Berdusta Maka Itu Akan Membuka Celah Orang Mendustakan Apa Yang Mereka Sampaikan Terkait Agama Allah Maka Ini Pendapat Yang Lebih Kuat Mereka Terjaga Dosa Dosa Besar Kemudian Pembahasan Yang Ketiga Selanjutnya Terkait Dosa Dosa Kecil Dosa Dosa Kecil Apakah Para Nabi Terjaga Dari Melakukan Dosa Dosa Kecil Ataukah Mereka Sama Seperti Kebanyakan Manusia Dapat Melakukan Atau Tanpa Sengaja Melakukan Dosa Dosa Kecil Tersebut Maka Pendapat Disini Juga Ada Dua Pendapat Ada Pendapat Yang Pertama Mereka Terjaga Dosa Kecil Sekalipun Pendapat Yang Kedua Mereka Tidak Terjaga Dari Melakukan Dosa Dosa Kecil Ini Dan Sepertinya Yang Paling Kecil Kecil Di 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 Dalam Kehidupan Mereka Dalam Kehidupan Mereka Makanya Para ulama Menyebutkan Di antara Bentuk Argumen Mereka Terkait Pendapat Yang Kedua Ini Para Nabi Tidak Maksum Terkait Dosa Atau Kesalahan Kecil Ini Agar Disitu Nampak Bagaimana Mereka Menunjukkan Ibadah Kepada Allah Dalam Kondisi Memiliki Kesalahan Ini Mereka Bertobat Kepada Allah Mereka Meminta Ampunan Kepada Allah Ketika Nabi Adam Melakukan Kesalahan Nabi Adam Segera Meminta Ampun Kepada Allah Rabbana Zalamna Ampusana Wa Illam Taghfir Lana Wa Tarhamna Lana Kunnan Minal Khasirin Allah memberikan Ampunan Kepada Nabi Adam Para ulama Tafsir Menyebutkan Ini Adam Dengan Iblis Adam Begitu Melakukan Kesalahan Kealfaan Kekhilafan Ia Begitu Sadar Langsung Meminta Ampun Kepada Allah Dan Adam Kembali Dimuliakan Diamberikan Ampunan Berbeda Halnya Dengan Iblis Iblis Ketika Melakukan Kesalahan Berupa Pembangkangan Keengganan Untuk Mengikuti Perintah Allah Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Ia tidak Bergeming Dan tidak Mengakui Kesalahannya Tidak Mengakui Kesalahannya Nah Ini pula Menjadi Pelajaran Bagi kita Semua Jangan Sampai Memiliki Memiliki Watak Atau Karakter Seperti Iblis Siapa Di antara Kita Yang tidak Memiliki Kesalahan Dan Dosa Pasti Semua Di antara Kita Memiliki Dosa Baik Itu Dosanya Dinampakkan Oleh Allah Atau Ditutupi Oleh Allah Masih Ditutupi Oleh Allah Dan Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Tapi Yang Menjadi Pembeda Disini Adalah Sikap Kita Terhadap Dosa Yang Kita Miliki Ini Apakah Kita Mau Jemaah Sekalian Mengakui Sebagaimana Nabi Adam Mengakui Kesalahannya Dan Diampuni Oleh Allah Ta'ala Dan Dikembali Dimuliakan Oleh Allah Ataukah Kita Memiliki Sentuhan Atau Watak Mirip Dengan Iblis Tetap Tidak Tahu Menahu Tidak Bergeming Dari Dosa Merasa Itu Hal Yang Biasa Atau Hal Yang Remeh Jemaah Sekalian Yang Dimulikan Ibn Taymiyah Rahimah Allah Ta'ala Beliau Menyebutkan Ittafaqal Muslimun Seluruh Kaum Muslimin Bersepakat Bahwasanya Para Nabi Itu Maksum Terkait Hal Hal Yang Mereka Sampaikan Tentang Agama Allah Jalla Wa Ala Karena Ini Memang Tujuan Mereka Diutus Dan Mereka Dijaga Alih Allah Ta'ala Tidak Melakukan Kesalahan Sedikit Pun Dalam Penyampaian Syariat Allah Ta'ala Kemudian Kata Beliau Walau Lam Taqa' Minhum Zunub Lafathahum Ma Fit Tawbati Min Mahabbat Allah Wa Farhihi War Raf'i Darajit Ta'ib Kalaulah Mereka Sama Sekali Tidak Melakukan Kesalahan Selain Risalah Selain Terkait Syariat Hal Hal Yang Menjadi Konsekuensi Dari Status Mereka Sebagai Manusia Kata Ibn Taymiyah Kalaulah Mereka Sama Sekali Tidak Melakukan Kesalahan Maka Mereka Akan Melewatkan Ibadah Ibadah Yang Agung Seperti Ibadah Taubat Ibadah Meminta Ampun Istighfar Kepada Allah Ta'ala Dan Mendapatkan Allah Jalla Wa'ala Senang Dengan Taubat Mereka Dalam Sebuah Hadith Nabi Sallallahu A'islam Menyebutkan Lallahu Asyaddu Farhan Bitawbati Abdihi Allah Itu Kata Nabi Sallallahu Assalam Sungguh Paling Bahagia Paling Senang Dengan Taubat Hambaknya Min Ahadikum Bir Al-Hilatih Dari Salah Seorang Kalian Bahagia Menemukan Kembali Hewan Tunggangannya Yang Sempat Hilang Jadi Hadith Hadith Cukup Panjang Dimana Ada Seorang Lelaki Bepergian Seorang Diri Dengan Membawa Tunggangannya Tidak Disebutkan Apakah Ontah Atau Kuda Yang Jelas Ia Menaruh Semua Bekal Perjalanannya Di atas Tunggangan Tersebut Di atas Hewan Tunggangan Tersebut Ditaruh Bajunya Di situ Uangnya Di situ Air Minum Dan Makanannya Di situ Semua Bekalnya Ditaruh Di atas Ketika Sudah Mendapati Di Pertengahan Jalan Ia Mendapati Ada Satu Pohon Kemudian Ia Hendak Beristirahat Sejenak Di bawah Pohon Tersebut Maka Ia Pun Tidur Di bawah Pohon Tersebut Sembari Mengikat Tali Kekang Hewannya Tersebut Dan Masih Semua Bekalnya Berada Di atas Hewan Tersebut Ia Terlelap Tidur Begitu Bangun Ia Bingung Tidak Mendapati Hewan Tunggangannya Tadi Dan Semua Bekalnya Itu Ada Di Situ Dan Di Tengah Padang Pasir Yang Luas Tidak Ada Orang Lewat Jangankan Orang Lewat Hewan Tidak Ada Yang Lewat Di Tengah Terik Matahari Bingung Orang Ini Apa Yang Dia Lakukan Perbekalannya Semua Ada Di Situ Kalau Istilah Kita Kalau Didekatkan Dengan Kondisi Kita HP Tidak Ada Dompet Tidak Ada Baju Tinggal Yang Di Badan Air Minum Di Padang Pasir Tidak Ada Semuanya Masih Berada Di Atas Hewan Tunggangannya Apa Yang Kita Pikirkan Kalau Dalam Kondisi Seperti Itu Orang Ini Hanya Dihadapkan Pada Dua Pilihan Saja Mencari Tanpa Tahu Arah Kemana Hewannya Pergi Dan Itu Bisa Berujung Kepada Kematian Karena Di Tengah Padang Pasir Di Tengah Terik Dan Padang Pasir Belum Lagi Badai Pasir Dan Seterusnya Mungkin Akan Menjumpai Kematiannya Tanpa Sempat Bertemu Dengan Hewan Yang Dicarinya Tadi Atau Tunggangannya Atau Pilihan Yang Kedua Dan Ini Sama Sama Pahitnya Ia Hanya Menunggu Di Batang Atau Di Bawah Pohon Tersebut Tanpa Perbekalan Sedikitpun Dan Tidak Tau Apakah Menunggu Sehari Dua Hari Sebulan Atau Setahun Tidak Tau Artinya Dua Pilihan Ini Sama Sama Sulit Akhirnya Di Tengah Kondisi Ia Sudah Pasrah Hanya Menunggu Ajalnya Di Bawah Pohon Tersebut Tiba-tiba Ia Mendapati Hewannya Kembali Hewan Tunggangannya Kembali Apa Perasaan Orang Ini Apa Perasaan Kita Lega Plong Tidak Jati Berjumpa Dengan Malaikat Maut Akhirnya Nah Itu Sangat Besar Bahagianya Sangat Besar Bahagia Atau Senangnya Luar Biasa Ketika Mendapati Hewan Tunggangannya Yang Disitu Semua Perbekalannya Kembali Ada Nah Kata Nabi S.A.W. Lallahu Asyaddu Farahan Bitawbati Abadihi Min Hali Allah Itu Jauh Lebih Senang Jauh Lebih Bahagia Dengan Tawbat Yang Dilakukan Oleh Hambanya Setelah Melakukan Dosa Jauh Lebih Bahagia Daripada Orang Yang Tadi Itu Orang Yang Yang Tadi Itu Jemaah Sekalian Yang dimulaykan Oleh Allah Itulah Yang Disebutkan Oleh Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullahu Beliau Menyebutkan Para Nabi Pun Tentu Mereka Mengejar Keutamaan Dan Keistimewaan Ibadah Ibadah Seperti Tawbat Istighfar Yang Itu Tidaklah Dilakukan Kecuali Setelah Merasa Melakukan Memiliki Kesalahan Baik Jemaah Sekalian Yang dimulaykan Oleh Allah Itu Terkait Hadis Yang Terakhir Dari Bab Kemaren Baik Kita Ambil Bab Yang Baru Pada Pertemuan Kali Ini Baik Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Meletakkan Bab Yang baru Setelah Bab Yang sebelumnya Beliau Mengatakan Atau Menyebutkan Menulis Bab Ini Dengan Sebutan Bab Wakanallahu Sami'an Basira Bab Dan Allah Jalla Wa'ala Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Disini Kira-kira Apa Yang Ingin Disampaikan Oleh Imam Bukhari Dari Bab Ini Tentunya Beliau Seperti Kebiasaan Beliau Pada Bab Sebelumnya Beliau Hanya Menuliskan Bab Kemudian Langsung Mengutip Ayat Al-Quranul Karim Dan Ayat Ini Berada Dalam Surat An-Nisa Ayat 134 Wa Kanallahu Sami'an Basira Jadi Beliau Cuma Menambahkan Sebagai Judul Bab nya Bab Wa Kanallahu Sami'an Basira Ini Kutipan Dari Ayat Surat An-Nisa Seperti Kebiasaan Beliau Pada Bab Sebelumnya Maksud Dari Bab Yang Diletakkan Oleh Imam Bukhari Disini Beliau Ingin Menjelaskan Sifat 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 Mendengar Dan Sifat Melihat Pada Diri Allah Jalla Wa Ala Dan Kemudian Beliau Membawakan Hadith Di Bawah Bab Ini Baik Jemaah Sekalian Yang dimuliakan Terkait Pendengaran Dan Penglihatan Allah Itu Merupakan Sifat Yang Menyertai Zatnya Allah Ta'ala Atau Sifat Zatiyahnya Allah Jalla Wa Ala Dan Itu Ditetapkan Melalui Dalil Al-Quran Dalil Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Kesepakatan Para Salaf Maksudnya Para Salaf Disini Tentu Saja Yang Terdepan Di Barisan Terdepan Adalah Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Langsung Bacakan Hadith Yang Disebutkan Oleh Imam Al-Bukhari Rahimah Allah Ta'ala Beliau Menyebutkan Sebuah Hadith Dari Beliau Menuturkan Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Anhu Menceritakan Bahwa Beliau Pernah Membersamai Nabi Sallallahu 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 Kemudian Ketika Mereka Menanjak Mereka Bertakbir Kepada Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Begitu Nabi Sallallahu 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 Suara keras Yang mereka Keluarkan Dari lisan-lisan Mereka Dalam bertakbir Nabi Sallallahu 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 Dari hadis Ini Diambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Praktik Beragama Yang dilakukan Oleh Para sahabat Merupakan Praktik Yang paling Sempurna Paling Sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Rasul Nya Kenapa Karena Mereka Pertama Turun Di Masa Wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Mereka mengetahui bagaimana wahyu tersebut turun, sebab wahyu tersebut turun, kapan wahyu tersebut turun, dan dimana wahyu tersebut turun. Mereka paham betul. Itu yang pertama. Kedua, mereka merupakan orang Arab yang murni. Arabnya itu betul-betul masih murni. Bukan terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga mereka paham betul bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi SAW. Yang ketiga, mereka orang yang paling semangat dalam mempraktekkan setiap kebaikan yang ada pada agama ini. Sehingga metode mereka, metode beragama mereka, praktek agama yang mereka terapkan itu yang paling sempurna dan paling selamat. Kenapa paling selamat? Karena kalau mereka keliru dalam menjalankan agama ini atau bagian dari agama ini, apa yang mereka dapati? Dapat teguran. Baik itu teguran langsung dari Allah Ta'ala berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW atau teguran langsung dari Nabi SAW. Teguran langsung dari Nabi SAW seperti hadis ini. Hadis Abu Musa al-Ash'ari. Ketika mereka mempraktekkan Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika sedang menanjak, Nabi SAW melihat hal ini, kemudian menegur mereka. Bukan demikian, kata Nabi SAW. Beliau menyebutkan, irba'u ala anfusikum, fa'innakum la tada'una asamma wala gha'iba. Tenangkan diri kalian. Tenangkan diri kalian. Kenapa? Fa'innakum la tada'una asamma wala gha'iba. Karena kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang asam. Yang asam itu dalam bahasa Arab tidak mendengar atau pendengarannya benar-benar rendah. Kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar dan tidak pula jauh atau tidak ada. Nabi mengingatkan, artinya kalian tad'una asami'an qari'basiran qari'ba. Kalian itu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat dengan kalian. Artinya Nabi SAW mengingatkan, tidak perlu mengangkat suara tinggi-tinggi ketika berzikir maupun berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kemudian Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh sahabat ini, Abu Musa ata'alayya. Kemudian Nabi mendatangi Abu Musa, kemudian, dan aku sebelumnya telah mengucapkan di dalam hatiku saja. Di dalam hatiku saja, La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian Nabi SAW mendatangi Abu Musa al-Ash'ari, kemudian mengatakan, Ya Abdullah, Wahai Abdullah, Abdullah bin Qais ini nama Abu Musa al-Ash'ari. Wahai Abdullah, kul katakanlah, La hawla wa la quwata illa billah. Katakanlah, Hawqalah. Hawqalah ini ucapan, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kecuali dengan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Kemudian Nabi menyebutkan alasannya, Fa'innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena ini adalah harta karun, dari harta-harta karun, yang berharga dari surga. Ucapkan, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Dan ini akan menyadarkan seorang hamba, agar tidak terjerumus ke dalam penyakit ujuk dengan diri sendiri. Ujuk dengan ibadah, ujuk dengan kemampuan, kepiawayan dalam dunia yang digeluti, seperti dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia yang lain. Artinya, ketika kita sering mengucapkan, La hawla wa la quwata illa billah, akan menyadarkan diri kita bahwasanya itu semua dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Baik, ini hadis yang pertama dari bab-bab ini. Baik, jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah, ada sebuah fa'idah menarik yang disebutkan para ulama, tentang kenapa kalau kita sedang menanjak, kita mengucapkan takbir. Kalau kita sedang menurun, kita ucapkan tasbih, subhanallah. Ada apa dibalik itu? Atau apa rahasianya? Kenapa kita mengucapkan takbir ketika sedang menanjak atau menaiki, mendaki perbukitan, atau gunung, atau jalan yang agak menanjak, kemudian kalau turun, kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa tidak dibalik? Baik, alasan yang pertama, itu ibadah merupakan tauqifiyah. Tauqifiyah. Ibadah tersebut bersifat tauqib. Bersifat yang datang dari Allah dan Rasulnya saja. Datangnya seperti itu. Ketika menanjak, kita disunahkan untuk mengucapkan takbir. Ketika menurun, kita mengucapkan tasbih. Ini mindset yang pertama, yang harus kita pahami. Bukan semau kita mengotak atik. Tidak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah, faedah ini, kata para ulama, ketika kita sedang menanjak, baik itu perbukitan, pegunungan, atau jalan yang agak menanjak, maka, kita akan merasakan kebesaran Allah Ta'ala dalam penciptaan makhluk-makhluk yang lebih tinggi dari kita, lebih besar dari kita. ketika kita menanjak, kita menyadari hal ini, kita akan tersadarkan, atau kita disadarkan dengan ucapan, dengan zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, atau Allah Paling Besar. makhluk yang kita pijak, ini lebih besar daripada diri kita. Dan kita menghadirkan perasaan Allah jauh lebih besar, yang menciptakan makhluk yang besar ini, Allah jauh lebih besar. Ini alasan dibalik kenapa kita mengucapkan Allahu Akbar, ketika menanjak. Kemudian ketika turun, menuruni, jalan yang turun, atau lebih rendah, seperti lembah, kalau zaman dulu lembah, maka, kita akan, diingatkan dengan ucapan, Subhanallah. Apa arti Subhanallah? Maha Suci, Allah Ta'ala. Ketika kita menuruni, kita mensucikan Allah dari tempat-tempat rendah. Karena keyakinan kita, keyakinan kita, Allah itu di mana? Keyakinan kita, Allah di atas. Allah di atas. Sebagian orang, memandang, menunjukkan, telunjuk ke arah atas ini, juga terlarang. Tapi ini pendapat sebagian orang, yang mengedepankan metode akal, atau logika. Karena mereka, tidak meyakini Allah itu, ada di atas. Mereka mengatakan, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam semesta, tidak di luar alam semesta. Terus di mana? Ya Allah, seperti itu ada. Hal ini berbeda, dengan kesederhanaan, yang ada pada, akidah para sahabat, Nabi SAW. Mereka mengatakan, Allah di atas ars, berada di atas seluruh, makhluknya. Baik, jemaah sekalian, yang dimulaikan oleh Allah, mungkin, kita lanjutkan, dua hadis selanjutnya, pada pertemuan yang ke sembilan. Ini adalah pertemuan yang ke delapan. Semoga Allah memanjangkan, umur dan usia, kita semua. Amin ya Rabbal Alami. Baik, kami ingin menutup, kajian kita kali ini, dengan faedah, yang, sayang kalau dilewatkan, takutnya kami lupa, nanti pada pertemuan berikutnya, disampaikan. Faedah, kenapa Allah Jalla Wa Ala, menyeru kita semua, sebagai hamba-hambanya, sebagai budak-budaknya, agar sering-sering berdoa, kepada Allah Ta'ala. Bahkan, memurnikan doa ini, hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak, mengalihkan pandangan, kepada makhluk-makhluk. Seberapapun, tingginya, posisi makhluk tersebut, di sisi Allah Ta'ala. Para ulama, menyebutkan, diantaranya, Ibnu Aqil, Rahimahullahu Ta'ala, Alhamdulillah, boleh menyebutkan, karena dalam sebuah doa itu, terkandung banyak sekali, rasa, banyak sekali, nilai. Apa saja, rasa dan nilai, dalam doa seorang hamba, yang ia panjatkan, kepada Allah Ta'ala, ada setidaknya, ada enam poin, ada enam, rasa, yang akan dirasakan, oleh seorang hamba, kalau ia sering-sering, meminta kepada Allah. Kalau ia sering-sering, dan betul-betul, meminta kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, jamaah sekalian, yang dimulaikan oleh Allah, ia akan mendapatkan rasa, Allah itu ada. Karena secara naluriah, seorang manusia, pasti meminta kepada, yang ada. Karena kalau tidak ada, maka, tidak akan kita meminta, kepada yang tidak ada. Ketika seorang hamba, berdoa kepada Allah, ia akan semakin bulat, rasa yang ia dapatkan, yaitu Allah itu ada. Karena kalau tidak ada, buat apa? Ia berdoa kepada Allah Ta'ala. Semakin sering, kita berdoa kepada Allah, semakin kita merasakan, keberadaan Allah Jalla wa'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, rasa, kemaha kayaan Allah Jalla wa'ala. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka akan semakin tumbuh rasa, bahwasanya Allah itu maha kaya, maha mampu memberikan, apa yang kita minta, sebesar apapun permintaan kita. Sesulit apapun, permintaan kita. Karena kalau, ini kalau kita sesama berinteraksi, meminta kepada sesama makhluk, kita pasti ketika ada dua orang, dua manusia, yang pertama ia memiliki harta, kelapangan harta, yang kedua ia memiliki, atau tidak memiliki kelapangan harta, ketika kita butuh uang, pinjam 100 ribu, kemana kita mengarahkan, kemana, yang punya harta kan. Nah, ini pendekatan makna saja. Begitu pula ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, akan tumbuh perasaan, bahwasanya Allah itu maha mampu memberi, Allah itu maha kaya. Karena memang Allah memiliki, langit dan bumi beserta, apa yang ada di dalamnya. Itu rasa yang kedua. Rasa yang ketiga, jemaah sekalian yang dimulikan oleh Allah, akan kita rasakan bahwasanya, atau semakin kita merasakan, keyakinan bahwasanya, Allah itu maha mendengar. Karena seorang hamba yang sering berdoa kepada Allah, sering meminta kepada Allah, pastinya ia meyakini doanya ini, suaranya ini ketika berdoa, pasti didengar oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak meyakini Allah maha mendengar suara kita, suara makhluknya, doa yang dipanjatkan oleh hambanya, maka apa manfaatnya kita berdoa kalau suara kita tidak didengar. Artinya Allah Jalla wa'ala memiliki sifat mendengar. Dan ini sebagian orang menafikan Allah itu memiliki pendengaran. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini Allah maha mendengar. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Al-Karam. Kedermawanan. Semakin kita latih diri kita untuk banyak berdoa, sering berdoa, meminta kepada Allah, maka akan mengantarkan kita kepada keyakinan yang semakin besar bahwasannya Allah itu dermawan. Allah itu mudah memberi. Karena kalau kita jarang berdoa kepada Allah, maka bisa jadi secara tidak langsung kondisi kita, walaupun secara lisan kita tidak mengatakannya, tapi kondisi seorang hamba yang jarang berdoa kepada Allah, ia secara tidak langsung mengatakan Allah itu pelit. Sebaliknya, seorang hamba yang sering berdoa, melatih dirinya untuk banyak meminta, hanya kepada Allah, artinya ia secara tidak langsung mengimani bahwasannya Allah itu maha pemurah, maha dermawan. Baik itu yang keempat. Yang kelima, jamaah sekalian yang dimulai oleh Allah, yaitu rahmah, kasih sayang. Kita meyakini Allah Ta'ala itu maha pengasih. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau diantara ada dua makhluk, dua manusia, ada orangnya baikan, yang satunya orangnya keras, kasar, kita lebih milih yang mana? mencari yang baikan. Ini sesama manusia saja. Mu'amalah, pergaulan sesama manusia saja. Maka ketika seorang hamba banyak meminta, dan sering meminta kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah senang itu. Artinya hamba ini meyakini, bahwasannya ia memiliki Tuhan yang maha pengasih. Yang maha pengasih dan tidak menutup pintunya. Baik, yang terakhir adalah Al-Qudrah. Seorang hamba akan merasakan, rasa bahwa Allah maha mampu. Allah maha mampu dan kuasa atas segala sesuatunya. Semakin sering kita meminta kepada Allah, maka semakin hal itu menunjukkan kita meyakini Allah itu maha kuasa. Semakin jarang kita meminta kepada Allah, mengutarakan hajat kita, secara tidak langsung kita menganggap Allah itu tidak kuasa. Jika ada dua orang teman kita, yang satu dia mampu membantu kita, secara fisik mampu mengangkatkan barang yang kita tidak mampu memikulnya sendiri. Yang satu lagi, mohon maaf, tangannya tidak mampu digerakkan. Kita minta tolong ke siapa? Yang mampu kan? Karena kita tahu dia itu mampu. Bukan kepada yang ini. Nanti tambah Nah, demikian pula. Ini pergaulan sesama manusia. Maka ketika kita sering meminta kepada Allah Ta'ala, kita akan mendapati enam poin, enam nilai keimanan ini akan semakin bertambah. Akan semakin bertambah. Atau akan semakin tumbuh. Bagi yang belum merasakan hal ini. Akan semakin tumbuh, semakin kita sering meminta kepada Allah, banyak meminta kepada Allah sekalipun untuk hal-hal remeh sekalipun. Hal-hal yang remeh sekalipun. Mintalah kepada Allah Ta'ala, tumbuhkanlah kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan Allah justru senang terhadap hal tersebut. Bukan banyak mengetuk pintu-pintu manusia. Banyak mengetuk pintu-pintu manusia. Karena manusia secara tabiat, secara alamiah, kalau keseringan dimintai tolong atau dimintai bantuan, ia akan risih. Ia akan risih. Namun berbeda dengan Allah Ta'ala. Justru Allah akan marah kalau hambanya cuek tidak minta kepadanya atau menganggap ia tidak pantas meminta kepada Tuhannya. Harus lewat perantara dahulu. Itu Allah Jalla wa'ala akan marah kepada hamba tersebut. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِبْ Kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku itu dekat dengan hambaku. Artinya disitu tersirat bahwasanya Allah ingin kita ini semua meminta kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadith disebutkan ad-do'a'u huwal'ibadah. Do'a itu adalah ibadah. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah kita mungkin cukupkan sampai disini kajian kita pada malam hari kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dua hadith yang tersisa dari bab yang kita bahas pada malam hari kali ini di pertemuan mendatang. InsyaAllah Ta'ala. Baik, satu aja saya. Baik, ini ada dua pertanyaan. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Ustaz, apa hukum membaca al-fatihah bagi makmum pada sholat yang dijaharkan? Yang dijaharkan itu seperti sholat subuh, imamnya baca suara dengan dikeraskan surat al-fatihah dan surat berikutnya. Kemudian seperti sholat maghrib dan sholat isya. Bagaimana hukum makmum dengan membaca al-fatihah? Wallahu'alam, para ulama, para ahli fikih berbeda pendapat disini. Apakah wajib al-fatihah tidak gugur, tidak jatuh walaupun dalam sholat jahriyah sekalipun dan letaknya di diamnya imam antara dua bacaan. Bacaan ketika selesai membaca surat al-fatihah ada diam sejenak, maka disitulah letak makmum membaca surat al-fatihah. Kemudian ketika imam mulai membaca surat berikutnya atau surat yang lain selain al-fatihah, maka dia diam untuk mendengarkan bacaan imam. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasannya bacaan imam, surat al-fatihah itu sudah mencukupi bacaan makmum. Nah ini memang sama-sama pendapat di kalangan ahli fikih, di kalangan ulama, namun kami sendiri memandang atau memilih pendapat bahwasannya bacaan imam dalam sholat jahriyah. Perlu diperhatikan, dalam sholat jahriyah seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, dan jahriyahnya itu di rakaat pertama dan kedua saja. Jadi rakaat ketiga dan keempat makmum wajib membaca surat al-fatihah. Nah yang diperselisihkan ini adalah rakaat pertama dan kedua dalam sholat jahriyah. Kami sendiri memandang bahwasannya bacaan imam itu telah mencukupkan bacaan kita sebagai makmum. Artinya tidak perlu membaca surat al-fatihah. Wallahu'alam, sebagian ustadz berpendapat untuk kehati-hatian tetap membaca surat al-fatihah di rakaat pertama dan kedua dari sholat jahriyah ini di sela-sela diamnya imam setelah membaca al-fatihah dan sebelum membaca surat yang lain. Namun kami lebih memilih pendapat yang pertama tadi. Artinya bacaan imam dalam surat al-fatihah di dua rakaat pertama dalam sholat jahriyah itu mencukupi bacaan makmum. Artinya makmum tidak perlu lagi membaca surat al-fatihah di rakaat pertama dan kedua. Tapi ketiga perlu diperhatikan ketiga dan keempat kalau sholatnya empat rakaat itu tetap wajib kita membaca surat al-fatihah tidak ada sholat kecuali dengan surat al-fatihah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pendapat yang kedua atau pertanyaan yang kedua bagaimana caranya menghindari atau menjauh dari hawa nafsu. Menghindari atau menjauh dari hawa nafsu. Tentu saja yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah ta'ala. Meminta pertolongan betul-betul kepada Allah agar nafsu kita ini dapat kita kekang. Dapat kita kekang. Karena secara alamiah secara naluriah manusia itu atau nafsunya itu ammarotun bisu. Menggoda dan mendorong seseorang untuk terus melakukan keburukan. Untuk terus melakukan keburukan. maka salah satu cara yang perlu diperhatikan adalah berdoa kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengekang nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah adalah dengan melatih diri ini untuk tidak memanjakan nafsu kita. Tidak memanjakan diri kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya nafsu kita ini itu ibarat anak kecil. ibarat anak kecil. Kalau terus dimanja terus dikasih manis-manisan permen dia akan terus meminta lebih dan lebih akan terus ngelunjak. Tapi kalau kita biasakan latih nafsu kita ini untuk terus bersabar dalam ketaatan menjalankan ibadah capek memang capek ibadah tapi kita paksakan dan kita tidak manjakan nafsu kita maka ia akan menjadi nafsu yang kecil. Tidak semakin manja dan ngelunjak. Jadi makanya para ulama menyebutkan kalau ingin mengontrol nafsu itu maka paksa latih untuk nafsu ini yang mengikuti kita bukan kita yang mengikuti nafsu. Nah itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah tentunya dengan memilih teman-teman yang juga sama-sama berkomitmen untuk berada di jalan kebaikan. Berada di jalan kebaikan. Sabda Nabi SAW peringatan Nabi SAW tentang teman yang baik dan teman yang buruk itu memang nyata Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Memang ada pengaruhnya. Baik itu kita sadari ataupun tidak. Baik itu kita rasakan saat ini ataupun tidak. Itu ada pengaruhnya. Disadari atau tidak kita mau tidak mau terpengaruh. Makanya Sheikh Salih Al-Usaymi Rahimahullahu Ta'ala menyebutkan salah satu pengaruh yang tanpa kita sadari adalah kata beliau dan ini bukan bagian dari ria. Beliau menyebutkan faidah ini. Kata beliau apakah seorang ketika hadir di majlis ilmu seperti ini seperti antum-antum saat ini ketika hadir di majlis ilmu itu semangatnya seperti bertambah kalau biasanya sholat lima waktu selesai langsung keluar dari masjid. Ketika hadir di majlis ilmu lihat banyak yang sholat rawatib sholat sunnah rawatib selepas sholat fardu akhirnya diri ini juga ikutan semangat ikut sholat juga bahkan sholatnya lebih khusuk lama lima menit nah maka apakah yang demikian ini termasuk ria apakah dia sedang melakukan ria atau tidak maka kata shaykh salih al-usaymi hafizh allahu ta'ala kata beliau ini bukan bagian dari ria ini adalah semangat yang muncul karena kebersamaan dengan orang-orang yang salih orang-orang yang baik maka cara yang ketiga jika antum ingin dapat mengekang nafsu antum maka carilah tempat dimana orang-orang baik berkumpul disitu dan salah satu perkumpulan orang baik adalah adanya di masjid ini baik itu untuk melaksanakan sholat berjamaah maupun kajian kajian atau majlis ilmu wallahu ta'ala alam sudah jam 8 kami rasa cukup mohon maaf atas segala kekurangan yang ada semoga Allah ta'ala memberikan taufik dan afiah kepada kita semua dan semoga Allah ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan amal yang salih yang terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya